Intro Prohas melebar satu peluang dari Mad Halil Mad Halil Goal 1 tendangan Dan masuk kembali 2-0 untuk keunggulan Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya dengan starting line up nya Eki Sabillah berada di bawah mistar dengan formasi 3-5-2 Inilah dia starting line up dari para ibu iru Persebaya Manado Dengan pelatih mereka Manuel Vega Dengan formasi juga 3-5-2 Ya sebentar lagi wasit fiator abadita Inilah dia kick off babak pertama Satu tackling yang agak terlambat Ya kita lihat memang tackle yang terlambat Kita lihat bola telah dipasingkan oleh Arif Pabulrohas Masih terlalu mudah Untuk ditangkap oleh Joyce Sorongan Yang dia pernah main dan dia kembali ke situ Biasanya mendapat pengawalan yang ekstral Namun kita lihat memang heading masih terlalu pelan Dan begitu gampang di blok Ya kita lihat Dan sebuah umpan sempurna yang dilepaskan oleh Uston Nawawi tadi Dengan mengetahui dimana posisi Pablo Rojas berdiri Sayangnya masih belum beruntung Pablo Rojas Sehingga tidak bisa menjebol gawang Persebaya Manado Terlihat kembali bahwa Persebaya selalu menggunakan sisi Ya Uston kali ini Pelanggaran Jelas pelanggaran tadi dilakukan oleh Juan Solehos terhadap Joyce Sorongan Bagaimana crossing dari Uston Nawawi Langsung dapat dijemput bola oleh Joyce Sorongan Ya bahkan kita lihat memang sedikit juga penggunakan siku Kali ini Arief Kepada Rojas Yang menjemput bola Rojas melebar satu peluang dari Mat Halil Mat Halil Goal Suatu serangan yang dibangun dengan sangat bagus Dengan dengan baik sekali oleh Pablo Rojas Tadi yang mengirimkan umpan kepada Mat Halil Yang dengan begitu mudah menangkan keeper Joyce Sorongan Saya pikir sebuah gol yang sangat bagus Ya luar biasa Bu Kita baru saja membicarakan seorang Pablo Rojas Dan dia mendengar suara kita Bu Kita lihat Dia sebagai kreator Memang dia cukup-cukup pintar Namun saya melihat bahwa disini bukan hanya dia yang cukup pintar Pergerakan dari seorang Mat Halil coming from behind Inilah faktor utama Mat Halil bisa mencetak gol Dan saya kira inilah yang menjadi ciri khas dari tim Persebaya Dengan dua winback mereka yang begitu hidup membantu Begitu banyak penyerangan bahkan untuk menciptakan berbagai gol 1-0 Persebaya Surabaya Unggul atas tamunya Persebaya Manado Lewat gol yang dicetak oleh back sayap Mat Halil Yang kita lihat dalam tayangan lambat Penyelesaian yang baik sekali dilakukan oleh Mat Halil untuk menaklukkan Joyce Sorongan dan merubah kedudukan menjadi 1-0 Untuk Bajo Lijo Persebaya Surabaya Begitu rapat pressing yang dilakukan oleh para pemain Persebaya Surabaya Kembali satu pelanggaran Yusdi Anto Bung melakukan satu tackling yang sangat terlambat terhadap Arief Pantes sekali dia digajarkan kartu kuning karena pada tackling pertama dia sudah diberikan peringatan Bung Namun dia kerap sekali melakukan ini Boleh dibilang agak sedikit lambat Karena berada di sepertiga lapangan aja yang dilakukan oleh para pemain Persema Bung anak dilakukan oleh Pak Brohas Iya saya pikir sangat menarik bagi kita lihat tayang ulangnya Kerjasama dengan Duan Valejos Kita lihat sekali sentuh langsung syuting langsung gol Inilah Bung kita melihat bahwa dia bukan saja sebagai seorang kreator Bukan saja sebagai seorang pengumpahan Kita lihat juga dia juga eksekutor yang sangat ulung menurut saya Bung kita lihat Dia begitu jeli melihat daerah kosong Luar biasa Bola cukup baik kita lihat Bola memantul yang sangat sulit untuk diantisipasi oleh Joy Sorongan Kerjasama dari Pablo dan juga Yuhan Kita lihat Bung First time kick yang dilakukan oleh Pablo Rojas Langsung memberikan kembali gol bagi Persebaya Surabaya Kada Rusman masuk menggantikan M. Darwis Pada Ibiru Perspamanado Ya kali ini satu peluang dari Perspamanado Satu tendangan Dan masuk Goal Ya Bung sangat-sangat menguntungkan bagi Persebaya Kita lihat bahwa sedikit hilaf pemain-pemain dari Persebaya tadi Melakukan penjagaan Dan secepat itu juga mereka melakukan terobosan Saya pikir ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal ya dari pemain-pemain dari Persebaya Kita lihat Dan juga bisa kita saksikan bagaimana disini Begitu mudahnya melakukan satu terobosan Dan dengan tenang Memutur Misar dan mau masuk bola Yang dilakukan oleh Jardel Santana Dan dengan gol ini Sejauh ini Jardel Santana sudah mencetak tiga gol yang notabene merupakan pemimpin dari Atau top score dari kesebelasan Perspamanado Ya kita juga bisa melihat bagaimana Sudah berkurangnya tadi pressing yang dilakukan oleh Persebaya Akhirnya berakibat fatal Goal Berhasil dicetak oleh Jardel Santana de Silva Dan berubah kedudukan menjadi 2-1 Pablo Rojas Yang sepertinya lebih berperan sebagai seorang playmaker disini Ya kali ini satu peluang kembali Mat Halil Masih Mat Halil Kita lihat apa yang terjadi Kartu kuning Satu diving dilakukan tadi Ya usaha-usaha untuk mengelabui wasit memang harus diganjar dengan kartu kuning Bu kita lihat memang disini adalah Suatu tindakan yang menurut saya tidak sportif ya Namun oleh Mat Halil Walaupun dia sudah melakukan Semua penetrasi cukup baik di dalam mata final Kita lihat Bagaimana Ade Manaf dan juga Leo yang memberikan tekanan kepada Mat Halil Ya bahkan gangguan pun tidak ada semuanya dilakukan oleh Ade Manaf dari belakang Kita lihat Kita ingin ulangnya sedikit lagi Ya dia menjatuhkan badannya Bung Sangat jelas sekali bahwa memang itu merupakan usaha dari Mat Halil untuk memperoleh keuntungan Yang maju ke depan dan memberikan tekanan kepada Jardel Di Ya satu hal yang tidak baik lakukan oleh Jardel tadi Bung Pelanggaran Marwal sudah diberikan peringatan oleh wasit Viator Goal getter dari Persmo Manado Christian Karasco Ya sangat terlihat Bung Tackle dari belakang oleh Marwal Ya Dua menit tambahan waktu di pertandingan ini Masih Marwal Dipotong saja Ya wasit Viator meniup luid babak pertama Dan tentunya skor adalah 2-1 untuk keunggulan Persebaya Surabaya Di mana gol dicetak oleh Mat Halil dan juga Pablo Rojas Inilah dia kickoff bapak kedua antara Persebaya Surabaya menghadapi Persmo Manado 2-1 Bacul hijau unggul Sementara atas Badai biru Kali ini tekanan langsung diberikan oleh Persebaya Surabaya Satu peluang kali ini Melebar dia kepada Mat Halil Juan yang dituju Satu Sayang sekali Pablo Rojas gagal memanfaatkan peluang mas Saya pikir ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar di kubu Persebaya Ya sangat-sangat luar biasa umpan yang diberikan oleh Juan Vallejos Bung kita lihat Ya sambil menyatuhkan badan Jelas pelanggaran Ustron Terutama penampilan yang baik dari Leo mengingat dia juga surat keluar atau izin untuk bermainnya baru keluar satu jam sebelum pertandingan ini Technical meeting saya pikir Bazan Stylis sekali penampilan dari Juan Pablo Bazan Satu orang mau main ya kita lihat Tadi ngulangnya lihat Ya Dia menjatuhkan Rodrigo Dan sebuah balasan dan tampak yang dilakukan oleh Rodrigo tadi Sebetulnya sudah dua kali kita menyaksikan tindakan tidak terpuji Ya apa yang kita lihat Bung sebenarnya tidak signifikan dengan sebelumnya yang kita lihat Bung ya Begitu padunya permainan antara Bazan dengan Karasko Ya kali ini bola kepada Bazan Dan Buas sama Ya pada akhirnya Bung kita lihat Bung baru saja kita membicarakan seorang Bazan Yang kontribusinya tidak begitu baik pada sore hari ini Dan dia menunjukkan itu Bung kita lihat apabila dia mampu bergerak ke daerah kosong Inilah peluang yang dia dapat Bung Dan Juan Pablo Bazan merubah kedudukan menjadi dua sama Persebaya Surabaya 2 Persebaya 2 Persebaya 2 Dan dayangan lambat bagaimana Christian Karasko Memberikan umpahan dan diselesaikan dengan sudulan yang begitu tenang Apa yang terjadi dengan barisan pertahanan Kita melihat Bung dari gerak ulang kita lihat Bazan berlari diantara dua pemain dari Persebaya Dan ini sangat membuat seorang Bazan mampu mencetak gol kita lihat Kedua pemain hanya terpaku Tidak ada satu pun yang memotong bola Bung Adinaldo Juga terlambat menutup ruang Begitu juga dengan Pejo Sukiantoro Dan praktis dengan terciptanya gol tadi Bazan sejauh ini sudah mencetak dua gol di Liga Indonesia Puan Pablo Bazan menjawab kecurian gol oleh pemain dari Persebaya Menado Pelanggaran dan Wasit Fiator menuju titik putih Tribun Fedayanto Melakukan protes menganggap apa yang dilakukan ini terhadap Arif bukanlah sebuah pelanggaran Wasit Fiator berdiskusi dengan Kuzman dan juga bagaimana dengan pertanyaan Langemat? Ya saya lihat ini adalah memang tindakan bodoh yang dilakukan oleh Trimor Nung Kita lihat memang Arif sudah lebih dulu melakukan dorongan terhadap bola Namun Trimor melakukan, ya kita lihat Nung Nung Dia mengganggu gerak lari daripada Arif dan ini mutlak-mutlak ini gol Saya pikir ini keputusan yang sangat tepat Sebuah penalti diberikan oleh Fiator Wasit memilih jalan pertandingan ini untuk Persebaya Surabaya Terdengar sayur-sayur teriakan buah ekmania Arif, Arif, Arif Saya pikir ini merupakan sebuah kumpulan yang begitu hebat bagi bubu Persma Dimana satu menit sebelumnya mereka baru saja menciptakan gol yang meningkatkan moral dari mental pemain-pemain mereka Dan sekarang terpaksa harus menyerahkan sebuah keadaan dimana mereka bisa tertinggal Ya ini adalah suatu peluang yang penalti kali ini oleh Rojas Rojas Dan ini merupakan gol kesebelas yang dia ciptakan selama masa kompetisi Ya sangat berkelas Bung, cukup luar biasa saya pikir dia cukup tenang Ya Dan placing yang sangat baik kekiri gawang dari Joyce Joyce Membuat Joyce tidak mampu menahan karena sudah berada dalam off position Ya betul sekali Namun saya lebih melihat bahwa kejadian sebelum finaliti terjadi Saya pikir sesuatu keputusan sangat bodoh didapat dari Tri Mulfideyanto Karena apa? Tim Persma baru saja mencetak gol dan mereka sedikit naik performa mereka Terlihat Jomah Bala menunggu dari sisi lapangan Terlihat Ponek Mania menyalakan kembang api Oh saya pikir cukup terlihat jelas bahwa Real Teters tadi mengganjal kaki dari Kak Rasko mengenai kakinya 10 detik lagi pertandingan ini akan segera berakhir Raymond Pada Arif Mat Halil Satu tendangan Mudah bagi Joyce Sorongat Akankah berakhir pertandingan ini? Yah Sudah berakhir Super Big Pass antara Persebaya Surabaya menghadapi Persma Manado Kedudukan akhir adalah 3-2 untuk keunggulan Persebaya Surabaya